Jadi, apa namanya, menurut saya kalau berbahaya atau tidak, ya jangan penyimpi terlalu. Sekjen Partai Amanat Nasional Edi Suparno menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Senin 23 Mei 2022. Edi diperiksa sebagai pelapor atas kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terlapor Muwanas Alaidit dan anggota kuasa hukum dari dosen UI Ade Armando. Di sisi lain, Edi juga dilaporkan tim kuasa hukum Ade Armando, Andi Window, atas dugaan kasus pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong melalui media elektronik. Pelaporan ini dilakukan Usai Muwanas Alaidit dan Aulia Fahmi melayangkan somasi kepada Edi atas pernyataannya di akun Twitter yang dinilai menuduh Ade Armando sebagai penista agama. Usai menjalani pemeriksaan, Edi sempat menanggapi permintaan pihak Ade Armando untuk menghapus cuitan di akun Twitternya. Ade Armando menilai pernyataan Edi ini membahayakan dan bisa menimbulkan dampak serius. Edi lantas menyebut agar Ade Armando jangan playing victim dengan memposisikan dirinya sebagai korban. Begini, kalau hal itu diminta oleh saudara Armando, menurut saya, saya mengambil alih tugas dia untuk menjelaskan. Sesungguhnya penjelasan mengenai apakah menistakan agama dilakukan oleh Ade Armando atau tidak, itu harus dia menjelaskan. Kepada siapa? Kepada penyidik. Dalam kapasitas apa? Kapasitas dia sebagai tersangka. Tersangka dalam kasus dugaan penista agama. Cuitannya di nilai bahaya Pak, Ade Armando menghapusnya itu gimana-gapanya? Begini, menurut saya, Ade Armando itu jangan playing victim. Bahwa kondisinya saat ini adalah akibat dari pernyataan atau sikap orang lain. Bukan. Jadi, apa namanya, menurut saya, kalau berbahaya atau tidak, ya jangan playing victim lah. Eddie membantah menyebut Ade sebagai penista agama dan menuturkan bahwa dirinya tidak mencemarkan nama Ade dalam cuitannya. Ia mengatakan cuitannya tidak pernah mencemarkan atau menuduh, apalagi menuding. Saya gunakan kata-kata menistakan loh, ya, menistakan agama dan ulama. Jadi, saya tidak pernah menggunakan kata-kata penista. Yang menggunakan kata penista itu adalah saudara mu'anas di dalam cuitannya. Saya selalu menggunakan kata menistakan. Terima kasih telah menonton!